Desa merupakan penyumbang potensi terbesar di Indonesia, kaya akan potensinya yang melimpah meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia hingga budaya. Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah desa terbanyak hingga 8.559 desa, sedangkan di Kabupaten Wono Sobo sebanyak 265 desa. Jelajah Lintas Batas kali ini, salah satu desa yang kita kunjungi dengan segala potensi terletak di Kecamatan Sapuran, berjarak 21 km dari pusat Kota Wono Sobo dan 4 km dari Kecamatan Sapuran. Ialah Desa Talunombo, merupakan sebuah desa dengan luas sekitar 125 hektare, dengan kondisi alam desa yang masih asri dan memiliki banyak ladang dan sawah. Ikuti keseruan kita di Desa Talunombo, pasti Dekonja juga bakal pengen jalan-jalan ke sana. Dekonja juga bakal pengen jalan-jalan ke sana. Bicara soal desa tidak akan ada habisnya. Kekayaan pesona alam yang melimpah, Desa Talunombo menawarkan pengalaman unik melalui edukasi pertanian di sekitar persawahan Desa Talunombo. Dengan menikmati pemandangan yang mempesona sambil bersepeda, jalan santai atau jogging di sepanjang jalan pertanian. Menikmati angin yang berhembus sejuk, Konco dapat melihat dan belajar langsung tentang proses percocok tanam padi, mulai dari penanaman hingga panen, tanah yang subur di Talunombo, yang dikenal sebagai lumbung pangan di kejamatan Saburan. Uniknya, Desa Talunombo ini tidak hanya orang tua saja, namun juga menarik minat generasi muda-mudi untuk mau menggeluti bidang pertanian. Termasuk sistem irigasi, serta jalan usaha pertanian juga perlu dibangun. Pemerintah Desa juga melaksanakan kerjasama antara petani dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan dan memajukan sektor pertanian. Kekayaan lain yang dimiliki oleh Desa Talunombo adalah batik. Merupakan salah satu budaya yang berkembang pesat di Indonesia saat ini? Taukah Konco bahwa di Desa Talunombo menjadi salah satu sentra produksi batik pertama di Wonosobo? Di sini, Konco dapat menyaksikan langsung proses pembuatan batik tulis, cap, jumputan, dan ciprat yang memukau memiliki sejarah serta makna dibalik setiap motif yang indah. Bahkan, Konco juga bisa mencoba membatik bersama mereka lho. Setelah kita melihat proses membatik, ternyata sistem pengelolaan sampah di Desa Talunombo sangat diperhatikan. TPS 3R atau Tempat Pengelolaan Sampah Reus, Redus, dan Recycle terbukti Desa Talunombo menjadi pelopor dalam pengelolaan sampah. Tempat inovatif yang mengubah sampah organik menjadi pupuk. Tidak hanya itu, sampah plastik juga mereka olah menjadi bahan bakar biodes atau solar. Dengan hanya ada tiga mesin di Indonesia, Talunombo menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dan inovasi teknologi. Keren ya, Konco? Benar-benar cocok jadi desa wisata edukasi. Tidak berhenti terpukau dengan kekayaan yang dimiliki oleh desa Talunombo, kita bergeser lagi ke arah yang seker dan asri. Salah satu daya tarik utama adalah mata air Kalibulu yang tidak pernah surut meski pada musim kemarau. Menjadi salah satu tempat yang asik bagi anak-anak, airnya tidak hanya menjadi sumber kehidupan bagi sawah dan kolam masyarakat, tetapi juga menyediakan air bersih bagi penduduk setempat. Dibantu dengan adanya dua dak pamsimas yang mengalir ke masyarakat. Kalau dideskripsikan, airnya yang dingin, sensasi segarnya beda dengan air di tempat lain. Gimana, Konco jadi pengen rasakan ya segarnya mata air Kalibulu ini kan? Setelah kita menikmati desa wisata edukatif ini, ada yang kurang kalau nggak mampir ke Joglo Soekarno. Sebuah bangunan bersejarah yang menjadi kebanggaan sebagai Joglo Soekarno pertama di Indonesia. Dilengkapi dengan lima gazebo dan lapangan yang luas, Joglo Soekarno menjadi tempat yang ideal untuk rekreasi, pertemuan, dan acara budaya. Tempatnya yang luas, udaranya yang sejuk, tak heran jika Joglo Soekarno menjadi favorit bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan rutin atau hanya sekedar musyawarah kecil sambil menikmati kopi. Pemandangan indah dan pengalaman autentik dan edukatif yang ditawarkan oleh desa ini menjadikan destinasi yang sayang untuk dilewatkan. Gimana, Konco? Pasti tertarik bukan untuk berkunjung atau hanya sekedar jalan-jalan ke desa Talunombo ini? Jangan sampai deh, Konco gak tahu ada desa sekeren ini. Pengen diajakin jalan-jalan kemana lagi nih, Konco? Ikuti program Jelajah Lintas Batas dan jangan lupa subscribe, komen, share video ini, serta nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan program lainnya dan kemana lagi yang akan kita kunjungi. See you! Sub indo by broth3rmax